Pergi ke kali memancing ikan Assalamualaikum saya ucapkan Baik teman-teman, ada informasi penting Bagi para KPM PKH Pemilik kartu KKS Merah Putih Baik penerima lama maupun baru Ada kabar terbaru Terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT Yang sebentar lagi ini Proses pencairannya akan segera disalurkan Tinggal menunggu hitungan hari saja Seperti apa informasinya Mari simak video ini sampai selesai Dan tidak perlu di skip-skip Agar Anda tidak salah dalam memahami Apa yang kami informasikan Perlu diketahui bagi para KPM PKH dan BPNT Pencairan uang bantuan PKH maupun BPNT Di tahap 1 di awal tahun 2023 ini Sudah dipastikan oleh Kemensos Akan dicairkan kembali Lewat kartu KKS Merah Putih Menurut Ibu Risma selaku Menteri Sosial RI Beliau mengatakan Untuk pencairan PKH BPNT di tahap 1 ini Tidak memiliki anggaran Untuk dicairkan lagi Melalui PT POS Indonesia Sehingga akan dicairkan Lewat kartu KKS Merah Putih Atau melalui Bank Himbara Nah kemudian ada kabar terbaru Yang sudah ditunggu-tunggu oleh para KPM PKH dan BPNT Terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 Dan BPNT pada hari ini Apakah sudah mulai dicairkan Bantuan PKH nya atau belum Nah di dalam video ini Saya akan memberikan Bukti struk hasil pengecekan Saldo bantuan PKH tahap 1 pada hari ini Apakah sudah ada saldonya atau belum Para KPM PKH dan BPNT Ini wajib mengetahuinya Nah ini bisa kalian lihat Bukti struk pengecekan Kartu KKS PKH atau BPNT pada hari ini Sudah kami cek saldonya Namun belum ada saldo yang masuk Ataupun ditransfer dari Bank Himbara Nah untuk itu Saya selalu mengingatkan Bagi para KPM semua Diharapkan jangan terburu-buru dulu Mengecek ke agen atau ewarong setempat Karena proses pencairan PKH atau BPNT Ini belum dimulai Ini sudah ada buktinya Saldonya masih kosong Nah kemudian perlu diketahui Di pencairan PKH tahap 1 Di tahun 2023 ini Akan ada KPM PKH atau BPNT Yang akan masuk saldo di kartu KKSnya Senilai 500.000 rupiah Nah ini adalah bagi para KPM PKH atau BPNT Yang memiliki anak sekolah Yang duduk di tingkat SMA atau sederajat Dan nama anaknya tersebut Sudah masuk di data dapodik sekolahnya Maka siap-siap KPM PKH kategori ini Akan masuk Saldo di kartu KKSnya Senilai 500.000 rupiah Saya selalu mendoakan Agar dana bantuan PKH tahap 1 Dan BPNT kalian Dapat segera dicairkan oleh Kemensos Dan semoga surat SP2D Data bayar PKH tahap 1 Ini segera diturunkan Kepada pendamping masing-masing Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua